Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Kraya Tukang Pada video sebelumnya kita telah merakit tiang kanopi bajaringan paling mudah dan kuat model minimalis Nah untuk video kita kali ini teman-teman kita akan berbagi cara memasang kuda-kuda kanopi teras bajaringan Nah untuk posisi kanopi ada di perumahan Oke untuk tiangnya sudah kita kunci menggunakan tiang bantu secara menyelang di antara kedua tiang Kemudian selanjutnya teman-teman kita akan berbagi cara memasang kuda-kudanya Di bagian palang ini bagian belakang sudah kita pasang palangnya Kemudian untuk menentukan palang di bagian depannya atau dinding depannya Kita gunakan kuda-kuda yang terpasang seperti ini teman-teman Kita masukkan dulu ke kuda-kuda di bagian belakang teman-teman Nah seperti ini Nah kemudian untuk dinding di bagian depannya Kita akan tandai menggunakan spidol Untuk menentukan ketinggian palang pada bagian dinding depannya Kemudian selanjutnya kita akan memasang palang di bagian depannya sesuai dengan garis spidol tadi Kemudian untuk menentukan ketinggian palang pada bagian ujung tinggal kita ukur saja pada ketinggian dari pelakonnya Lanjut kita bor menggunakan mata berbeton ukuran 8mm Kemudian untuk baut nilabolnya kita menggunakan ukuran 10-50mm Oke teman-teman untuk palang di bagian dinding depan ini sudah kita pasang Kemudian untuk dinding di bagian belakangnya juga sudah kita pasang Selanjutnya kita akan langsung memasang kuda-kudanya Untuk ketinggian kuda-kudanya kita samakan dengan knopi yang ada di perumahan sebelah Jadi tidak ada tumpang tinggi Ketika terpasang ini sama rata Nah sebelum kita memasukkan kuda-kudanya Terlebih dulu untuk palang di bagian dindingnya Kita akan angkat menggunakan tang kombinasi Kemudian langsung kita masukkan kuda-kudanya ke dalam palangnya Nah seperti ini Lanjut kita akan bor menggunakan baut bajaringan ukuran 10-16mm Baik di bagian atas maupun di bagian bawahnya Karena ini sempit kita langsung bor saja dari bagian bawahnya Cara lain untuk memasang kuda-kuda pada tempat sempit seperti ini Kuda-kudanya kita akan belah menggunakan gunting bajaringan dengan panjang ke dalamnya 4 cm Kemudian kita akan tekuk 90 derajat menggunakan tang kombinasi seperti ini Lanjut kita akan pasang ke bagian palangnya Tapi tidak seperti sebelumnya Kita letakkan seperti ini Untuk posisi kendalasinya ada di bagian terluar dari palangnya Kemudian kita akan bor menggunakan baut bajaringan tidak dari bagian atas maupun bawah Melainkan dari bagian depannya Ini kita pasang 4 buah baut bajaringan 2 di bagian atas Kemudian lagi 2 di bagian bawahnya Lanjut untuk memasang kuda-kuda di bagian palang depan atau dinding depannya Tinggal kita ukur saja dari kuda-kuda yang terpasang sebelumnya Dengan jarak 1 meter sesuai dengan jarak remona Kemudian untuk palang di bagian dinding depannya kita akan coak sama seperti sebelumnya Nah seperti ini teman-teman untuk lebar dari coakannya 4 cm Dengan jarak dari kuda-kuda sebelumnya 1 meter Oh iya teman-teman untuk selisih kuda-kudanya ini 1 meter Untuk di bagian sebelah kanan atau di bagian belakangnya 5 meter Kita buat kuda-kudanya 485 Kemudian untuk panjang atap 4 meter kita kurangi 15 cm Menjadi panjang kuda-kudanya 385 cm Oke karena bor bisa masuk Kita masukkan ke dalam palangnya Kemudian kita bor menggunakan baut bajaringan Baik untuk kuda-kuda di bagian atas maupun di bagian bawahnya Nah inilah teman-teman hasil dari pemasangan kuda-kudanya Untuk rumah di perumahan yang model seperti ini Kemudian informasi ini bermanfaat Dan saya akhiri Wabillai topik oleh Dayaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Terima kasih telah menonton!